Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai guys, apa kabar semuanya? Semoga semuanya baik-baik aja ya Sehat selalu, bahagia selalu Dan semoga semuanya Senantiasa dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillahirrabbilalamin Allahumma sholih ala sayyidina muhammad Wa ala alis sayyidina muhammad Bahagia dan tentunya Saya selalu bersyukur Setiap kali bisa menyapa teman-teman semua Dimanapun kalian berada Baiklah Saudaraku semuanya Jumpa lagi bersama saya Wahyu Tentunya di WI Channel Baiklah teman-teman semua Jadi di video kali ini Saya ingin mengajak kalian Untuk membahas tentang Sebuah tutorial Tutorial apakah itu? Jadi sesuai dengan judul video ini teman-teman Jadi saya akan mengajak kalian untuk Mengetahui tutorial Bagaimana cara membuat amplop kondangan Mulai dari desainnya Sampai dengan Bagaimana nanti cara mencetaknya Oke teman-teman Kalau ngomong-ngomong Kalau ngomong-ngomong Kalau ngomongin tentang amplop kondangan Nah tentunya di beberapa wilayah di negara kita Indonesia itu tidak asing lagi dengan istilah amplop kondangan teman-teman Karena di beberapa wilayah atau daerah Sesuai dengan kulturnya itu menggunakan amplop kondangan Untuk sebagai buah tangan dari orang yang diundang pada saat menghadiri acara resepsi Misalnya resepsi pernikahan Resepsi hitanan Atau resepsi apapun Yang sejenis tentunya Nah yang akan diberikan Kepada orang Atau kepada Ahli hajatan Nah jadi ini sengaja dibawa Dari rumah Misalnya oleh orang yang diundang Dan dibawa ke acara hajatannya Dan langsung diberikan kepada orang yang Melenggarakan hajatan Itu biasanya di beberapa wilayah Seperti yang kita tahu teman-teman Menyediakan kotak khusus Untuk kita menaruh amplop kondangannya Atau bisa juga di beberapa daerah juga itu Bisa langsung diserahkan atau diberikan kepada Si ahli hajatannya Nah teman-teman Jadi Tujuan dari video ini Itu untuk sharing Bisa juga untuk bisnis Bisa juga untuk digunakan secara pribadi Amplop kondangannya Karena dengan cara seperti ini Tentunya amplop kondangan yang kita miliki Itu bisa menjadi Lebih cantik Lebih indah Atau lebih anggun tentunya Nah karena disertai dengan foto Ada juga gambar bunga-bunga Seperti itu Tentunya sesuai selera teman-teman Nah Ini untuk mempercantik tampilan amplopnya Juga tujuannya Untuk agar pas kita mau berangkat kondangan Itu tidak kerepotan lagi Mau cari pena Atau untuk nulis nama Ataupun ya informasi Mengenai amplop yang akan kita berikan Karena tentunya Sering banget juga terjadi Kerepotan cari pena misalnya Jadi dengan cara ini Kita udah Desain dan kita udah cetak terlebih dahulu Jadi kita tinggal letakkan di suatu tempat Yang mudah dijangkau Tentunya pas kondangan Kita tinggal ambil Tinggal kita isikan Iya beberapa pun Yang akan kita berikan secara ikhlas tentunya Jadi itu menjadi simpel banget Oke teman-teman Tanpa berpanjang lebar lagi Langsung aja Saya sudah record videonya Bagaimana cara Membuat amplop kondangan ini Mulai dari desain Sampai dengan cara cetaknya Berikut videonya Oke Saudaraku semuanya Sekarang kita sudah ada di monitor Dan di layar sekarang Saya sudah buka aplikasi Adobe Photoshop Teman-teman Juga sudah membuka Desain amplop yang sebelumnya Saya buat teman-teman Jadi desain amplopnya Kayak gini teman-teman Saya akan ngajakin kalian Untuk buat ulang Desain amplop seperti ini Agar teman-teman juga bisa Membuat desainnya tentunya Oke teman-teman Jadi teman-teman Kita lihat dulu Dimensinya teman-teman Informasi untuk teman-teman ya Agar kita membuat Tempat kerja baru nantinya Jadi ini adalah Berukuran 152 Sentimeter Eh sentimeter Milimeter ya teman-teman Kali 95 Tapi Ini secara otomatis Berubah menjadi 151,98 Milimeter Oke Jadi itu Berubah secara otomatis Dari sistemnya teman-teman Oke Jadi sekarang kita akan Mulai aja teman-teman Tidak usah berpanjang Lebar lagi Jadi sekarang kita klik File Kemudian klik New Oke Kemudian disini kita Rubah dulu teman-teman Pixel menjadi Millimeter Jadi disini kita Ketikan 152 Kali 95 Kali 95 Kemudian untuk resolutionnya Saya gunakan 300 aja teman-teman 300 Dengan pixel inch Kemudian color mode RGB color 16 bit Oke Sekarang langsung klik Create Oke Selanjutnya teman-teman Kita akan mulai Memasukkan Background Yang akan digunakan Oke Jadi teman-teman Disini saya sudah Download backgroundnya Saya akan pakai background Yang ini teman-teman Nanti saya akan Sertakan bahan Beserta desain Yang sudah dibuat ini Di Deskripsi video teman-teman Kalian bisa download Secara gratis Pada link Yang nantinya saya sediakan Oke Sekarang langsung aja Kita klik tahan Drag Ke lembar kerja Eh tidak Disini ya Kita buka di luar dulu Seperti ini Baru kemudian Kita gunakan Move tool Kemudian kita tarik Ke lembar kerja Yang sudah kita buat tadi Oke Sekarang kita Perbesar aja Disini kita tidak Memerlukan resolusi Yang terlalu besar teman-teman Karena kita akan Membuat Background yang Transparent aja Teman-teman Kalau mau Gunakan gambar lainnya Juga bisa Untuk background Disini hanya Sebagai contoh aja Oke Jadi kemudian Setelah seperti ini Kita buat Opacity nya Menjadi 15% aja Karena kita Mengambil gambar tipis Seperti ini Seperti ini aja Teman-teman Oke Kemudian kita ke Group tools Kemudian double click Oke Sudah ke crop ya Jadi Tidak ada gambar Yang berlebih Dari lembar kerjanya Oke Selanjutnya Teman-teman Disini Kita akan Buka lagi Gambar Kita akan Ambil gambar Yang ini Teman-teman Kita akan Gunakan floral Yang ini Oke Kita buka Di aplikasi Ada photoshopnya Kita buka lagi Di Lembar baru Tentunya Oke Floral Seperti ini Kemudian Kita drag lagi Ke lembar kerjanya Oke Kita lepaskan Disini Oke Sekarang Kita sesuaikan Ukurannya Oke Berbesar lagi Ya Oke Kira-kira Seperti ini Kemudian Kita paskan Di tengah Tengah-tengah Kiri Kanan Kemudian Tengah-tengah Untuk Atas Bawah Oke Seperti itu Kira-kira Nah Untuk Mendapatkan Garis-garis Ungu Seperti itu Teman-teman Terlebih dahulu Aktifkan Smart Guides Jadi bisa Di Windows Di View Kemudian Show Kemudian Checklist Smart Guides Ini Agar Kalian Bisa Gampang Untuk Ngatur-ngatur Tengah Seperti ini Memposisikan Posisi gambar Apapun Mau di tengah Ataupun Dimanapun Posisi yang Kalian inginkan Oke Selanjutnya Teman-teman Kita akan Masukkan Foto Dari Pemesan Teman-teman Foto yang akan Dibuatkan Amplopnya Tentunya Oke Teman-teman Selanjutnya Untuk memasukkan Fotonya Saya akan Buka Mozilla Firefox Teman-teman Karena Fotonya Ada di WA Teman-teman Jadi Disini Saya buka WA Kemudian Saya ambil Fotonya Seperti ini Klik Kanan Bagian Fotonya Kemudian Klik Copy Image Kemudian Buka lagi Aplikasi Adobe Photoshop Tepat Disini Langsung Aja Ctrl V Pada Keyboard Oke Jadi Posisi Fotonya Seperti ini Teman-teman Nah Kemudian Disini Saya akan Letakkan Layar Fotonya Di bawah Layar Floralnya Tadi Teman-teman Seperti ini Oke Seperti ini Kemudian Saya akan Gunakan Saya posisikan Seperti ini Dulu Saya akan Gunakan Selanjutnya Elliptical Marque tool Teman-teman Kemudian Kita buat Lingkaran Seperti ini Tekan Dan Tahan Tombol Sipar Keyboard Teman-teman Tekan Dan Tahan Tombol Sipar Keyboard Dulu Kemudian Baru Tarik Bulatan Seperti ini Klik Seperti ini Agar Bulatan Sempurna Yang Dibuat Disini Kurang Pas Oke Seperti ini Teman-teman Oke Oke Kemudian Kita Kita klik Bagian Layar Fotonya Kemudian Klik Select Kemudian Inverse Jadi Kita Tekan Delete Pada Keyboard Jadi Bagian Yang Luar Yang Tadi Kehapus Teman-teman Oke Nah Fotonya Terlihat Kabur Disini Teman-teman Karena Disini Tadi Floralnya Tidak Langsung Bolong Disini Tapi Disini Ada Seperti Transparan Seperti itu Teman-teman Jadi Kita Harus Hapus Dulu Disini Kita Klik Bagian Layar Floralnya Kemudian Kita Gunakan Eraser Tool Atau Tool Penghapus Kemudian Disini Kita Gunakan Seperti Brush Teman-teman Brush Atau Brush Brush Oke Nah Kita Sedikit Perbesar Seperti Ini Segini Aja Kemudian Kita Klik Oke Jadi Fotonya Mulai Terlihat Terang Nah Seperti Itu Kurang Lebih Sekarang Fotonya Terlihat Seperti Itu Oke Selanjutnya Sekarang Kita Akan Buat Text Nama Dan Juga Alamat Teman-teman Oke Jadi Kita Gunakan Horizontal Tipe Tool Oke Kemudian Saya Lihat dulu Teman-teman Saya Lupa Namanya Tadi Kita Keluarin Dulu Ini Oke Jadi Disini Namanya Haris Haris Dan Haris Atau Desti Seperti Ini Kemudian Ini Watas RT3 Alamatnya Oke Oke Sekarang Sekarang Kita Buat Namanya Gunakan Horizontal Tipe Tool Oke Namanya Tadi H RIS Garis Miring DST Oke Bener Nggak Ya Kayak Gini Oke Kita Lihat Oke Benar Teman-teman Dan Untuk Ukuran Fontnya Disini Kita Gunakan Ukuran 15 Teman-teman Oke Seperti Itu Oke Kemudian Di Bawahnya Kita Buat Alamatnya Teman-teman Jadi Alamatnya Atas RT03 Kemudian Fontnya Arial Oke Seperti itu Teman-teman Ya Dan Kemudian Disini Kita Bisa Atur Spasinya Caranya Dengan Cara Kita Block Seperti ini Kemudian Tekan Ctrl T Pada Keyboard Oke Kemudian Kita Atur Di Bagian Sini Disini Kita Buat 0 Aja Teman-teman Untuk Bagian Alamat Dengan 0 Ya 5 Aja Seperti Ini Kemudian Untuk Bagian Nama Disini Kita Buat 10 Aja Mungkin 10 Terlalu Mepet Bapaknya Disini Teman-teman Bisa Atur Sesuai Kreativitas Teman-teman Oke Mungkin Agak Sedikit Jarang Di 200 Mungkin Oke Seperti Itu Aja Pokoknya Diatur Aja Teman-teman Sehingga Enak Dilihat Nah Kalau Gini Aja Kurang Enak Nih Ngelihatnya Teman-teman Jadi Kemudian Kita Akan Buat Background Seperti Ini Teman-teman Background Warna Pink Yang Sedikit Transparent Seperti Ini Oke Sekarang Kita Akan Buat Oke Disini Kita Terlebih Dahulu Buat Layar Baru Dan Cara Kontrol Tekan Kontrol Pada Keyboard Kemudian Tekan Shift Kemudian Tekan N Nah Langsung Klik OK Oke Selanjutnya Kita Kita Gunakan Rage Tangular Markway Tool Kemudian Disini Kita Buat Seperti Ini Teman-teman Oke Kemudian Kita Pilih Warna Pink Seperti Ini Kemudian Tekan ALT Delete Pada Keyboard ALT Kemudian Delete Pada Keyboard Oke Selanjutnya Kita Akan Posisikan Di Tengah Tengah Teman-teman Nah Seperti Itu Ya Sampai Ada Garis Ungu Seperti Itu Kemudian Kita Posisikan Layar Berwarna Pink Ini Di Bawah Nama Dan Alamat Oke Seperti Itu Oke Agar Ngalen Fotonya Kita Tempatkan Disini Aja Teman-teman Kemudian Nama Dan Alamat Dan Juga Kita Sesuaikan Disini Disini Aja Oke Nah Kemudian Kita Akan Gunakan Eraser Tool Lagi Teman-teman Eraser Tool Jadi Ini Kemudian Kita Kita Layar 5 Kita Akan Hapus Disini Kita Gunakan Modenya Brush Brush Mode Brush Yang Oke Brush Oke Disini Saya Gunakan Yang Ini Soft Round Oke Yang Ini Kemudian Disini Teman-teman Kita Akan Hapus Jadi Mulai Dari Sini Biasanya Saya Dengan Hitungan Biar Nanti Sama Dengan Yang Bagian Sini Juga Kita Mulai Dari Sini Seperti Ini Satu Dua Tiga Empat Seperti Itu Kemudian Yang Ini Juga Satu Dua Tiga Empat Oke Jadi Background Seperti Itu Kemudian Untuk Bagian Layar 5 nya Bisa Kita Kondisikan Opacity nya Mungkin Di 50% Di 50% Mungkin Terlalu Kabur Di 75% Mungkin Mungkin Bisa Di 85% Oke Bisa Seperti Itu Ya Pokoknya Teman-teman Bisa Atur Sesuai Dengan Selera Teman-teman Bisa Dibuat Secantik Mungkin Jadi Untuk Floral Seperti Ini Teman-teman Kalian Bisa Ambil Di Google Mungkin Tekan Aja Klik Aja Klik Tekan Mungkin Ketik Aja Dengan Keyword Floral Dot PNG Kayak Gitu Teman-teman Nanti Biasanya Banyak Gambar Gambar Kayak Gini Kemudian Untuk Background Ya Tinggal Buat Aja Background Bunga Bunga Mungkin Jadi Bisa Disesuaikan Di Amplop Yang Akan Teman-teman Desain Menggunakan Gambar Seperti Ini Oke Teman-teman Selanjutnya Kita Akan Cetak Amplop Ini Teman-teman Oke Nah Teman-teman Untuk Mencetak Disini Teman-teman Kita Akan Terlebih dahulu Setting Mencetakannya Tapi Disini Teman-teman Untuk Mencetak Amplop Biasanya Saya Akan Setting Mulai Dari Memutar Gambar Ini Menjadi 180 Derajat Teman-teman Jadi Kita Klik Image Kemudian Image Rotation Klik 180 Derajat Oke Nanti Teman-teman Akan Tahu Alasannya Oke Kemudian Kita Klik File Kemudian Klik Print Kemudian Kita Pilih Printernya Saya Disini Menggunakan Printer Epson L 1110 Series Oke Kemudian Kopisnya Satu Aja Dulu Atau Mungkin Langsung Aja 100 Kali Tapi Teman-teman Ini Dengan Catatan Kalau Kita Mau Cetak Banyak Catatannya Kita Harus Banget Udah Melakukan Nuzzle Check Teman-teman Agar Dipastikan Bahwa Printer Bisa Mencetak Dengan Maksimal Tentunya Dengan Hasil Yang Maksimal Oke Kemudian Kita Ke Print Settings Oke Selanjutnya Di Mine Di Document Size Teman-teman Kita Ke Biasanya Kalau Printer Masih Default Kita Ke User Defined Dulu Teman-teman Kemudian Kita Akan Buat Ukuran Seperti Ini Karena Saya Sudah Ada Simpanan Ukurannya Disini Ukuran Amplop Ini Jadi Kita Buat Di Paper White Itu 152 Dengan Satuan Millimeter Kemudian Paper High Nya Itu 95 Dengan Satuan Millimeter Kemudian Teman-teman Bisa Shift Aja Kalau Mau Disimpan Kemudian Klik OK Ukuran Amplop Orientation Tetap Portrait Paper Tipenya Plain Paper Quality Standard Color Tetap Color Kemudian Di More Option Baiklah Setelah Seperti Ini Nah Teman-teman Kenapa Gambarnya Kebalik Karena Nanti Teman-teman Yang akan Keluar Duluan Adalah Bagian Sini Teman-teman Jadi Nanti Teman-teman Akan Lihat Bagaimana Nanti Posisi Amplop Keluar Dan Pas Di Amplop Yang Kita Cetak Oke Selanjutnya Untuk Bagian Skill Nggak Ada Yang Kita Rubah Tetap 100% Kemudian Kita Akan Siapkan Amplop Selanjutnya Oke Setelah Printer Dan Amplop Siap Teman-teman Sekarang Kita Akan Jalankan Printer Cetak Langsung Aja Klik Print Especially Buzin beeswil For S To 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 Terima kasih telah menonton 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 Semoga dengan tutorial yang saya bagikan kali ini Mempermudah teman-teman Untuk mencetak amplop kondangannya Desainnya juga Nanti teman-teman bisa kembangin lagi dari tutorial ini Sekreatif teman-teman untuk Mempercantik amplop kondangannya Seperti yang saya katakan tadi bisa digunakan untuk Bisnis bisa juga untuk digunakan secara Pribadi mungkin di rumah Mungkin printer teman-teman berbeda mungkin tinggal Disesuaiin aja kurang lebih Caranya bisa aja sama teman-teman Baiklah teman-teman semua Saya rasa demikian dulu video kali ini Sampai jumpa di video selanjutnya Jangan lupa klik like Bagi kalian yang suka dengan video seperti ini Jangan lupa klik share Ayo bagikan manfaat kepada lebih banyak orang lagi di luar sana Dan jangan lupa klik subscribe Ayo dukung kami Agar bisa terus mengembangkan channel ini menjadi lebih baik lagi Oke teman-teman semua Salam sukses Akhir kata Saya Muhammad Wahid Pratama Undur diri dari hadapan kalian semua See you next time Wabilahitabukul Hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax